Terungkapnya dua siswa positif COVID-19 ini berawal dilakukannya tracing dan testing secara acak kepada 50 siswa di sekolah tersebut. Dari hasil testing acak itu, ditemukan dua siswa kelas 10 yang positif COVID-19. Pihak sekolah menghentikan sementara pembelajaran tatap muka selama dua pekan. Hal tersebut guna mencegah penyebaran COVID-19 semakin meluas. Penyemprotan desinfektan dilakukan oleh pihak desa setempat secara rutin setiap pagi di ruang kelas dan halaman sekolah. Ya, awal mula temuan kasus, yaitu yang kelas 10 hipah 1. Jadi dari 50 orang siswa yang disewet, dua orang adalah positif. Hasilnya keluar hari Senin jam 9, dikit yang ditelepon dari Pak Edi, Dr. Edi dari Fuskesmas. Jadinya hasil anak, pahala anak-anak itu masuk pada hari Senin itu. Nah, terpaksa karena ada aturan dari Surat Edaran 4 Menteri, yaitu terpaksa kita pulangkan anak-anak, belajar di rumah. Dan kemarin pertama adalah daring. Rencana besok disewet ulang, yang dua orang itu sudah di tracing di rumahnya masing-masing. Kan sudah ada alamat. Untuk siswa di sekolah? Siswa di sekolah terpaksa sampai saat ini yang pakai daring. Kami kemarin dihubungi oleh kepala sekolah SMA 8, bahwa memang ada anak-anak SMA 8 yang terpapar, dua orang. Dan kami dari Satgas Desa mendengar informasi itu, langsung berkoordinasi dengan kepala sekolah SMA 8 dan kepala sekolah SMP 12 untuk melakukan penyemprotan. Dan memang sih artinya kami dari Satgas Desa yang memang rutin setiap minggu nyemprot di wilayah Desa Pugaya Angkaja, keliling di wilayah Desa Pugaya Angkaja. Dan ketika memang kami mendengar ada kasus di wilayah, di dusun masing-masing, itu kami sudah juga punya petugas di masing-masing dusun, dua orang, untuk melakukan penyemprotan di SMPTAN atau yang sering kami pakai adalah ECOEMSIN. Maraknya kasus COVID-19 di lingkungan sekolah di Kota Denpasar wajib menjadi perhatian khusus pemerintah Kota Denpasar. Penerapan protokol kesehatan wajib diterapkan seluruh pihak, mulai dari sekolah hingga di rumah, agar kasus penularan COVID-19 tidak semakin meluas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.